Lebak, kenapa kita kerja harus profesional? Ini pasti rendah hati semuanya. Itu cara menghibur diri sendiri. Sudah tahu jawabannya, tapi tidak mau sombong, kan? Kan Allah nyuruh husnudzon, ya saya husnudzon aja. Walaupun hati kecil saya, ini berulang-ulang kali cerama, kok enggak ada yang ingat. Kenapa kita kerja harus profesional? Harus yang terbaik. Al-Baqarah 195 Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin Dan berbuatlah beyond expectation. Lakukanlah yang terbaik di atas ekspektasi. Karena Allah mencintai orang yang ihsan. Selesai perkara untung atau tidak untung. Dapat si teman kecil itu sesuka Allah sajalah. Tidak harus kok profesional dapat uang banyak. Betul tidak? Yang harus itu dapat cinta pencipta kita Allah SWT. Jadi orang-orang yang kuat iman pasti semangat terus. Ihris ala ma yanfa'uq wasta'in billah wala ta'jaz. Ini ciri khas orang yang yakin ke Allah. Kalau iman orang kuat, pasti dia semangat terus. Melakukan yang manfaat. Yang terbaik. Manfaat bagi dunia. Manfaat bagi akhirat. Dan dia kuat sekali doanya. Wala ta'jaz. Dan dia tidak lemah. Semangat saja gak ada habisnya. Kenapa? Karena itu yang disuruh oleh Allah. Gitu. Perkara udah gitu gak untung. Ya gak ada masalah. Terus weh. Kita sabar. Ridho. Benar? Jadi gak ada ribetnya hidup ini hadirin. Yang ribet itu adalah yang niatnya tidak ikhlas dan caranya tidak benar. Jadi kalau kita sudah fokusnya ke Allah, apa sih yang beker terjadi pada kita? Satu, sakinah. Damai hati ini. Benar-benar kita akan, maaf ya, enjoy di dalam episode apapun dalam hidup. Dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, ada, tiada, sehat, sakit, dihormati, dibuli. Anteng. Kenapa anteng? Karena orang yang tujuannya nyari ridho Allah, tujuannya mengabdi ke Allah, pikiran dan hatinya adalah Allah bukan dunia, bukan kejadian. Dan Allah bidzikrillah tatmainnul kulub. Camkan hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi kalau ibu kurang tentram artinya apa, bu? Kebanyakan mikir kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana, bu? Jangan ngarang ya, bu. Katanya banyak zikir kurangi mikir. Otak ini diperintahkan mikir. Afala tatafakkarun. Afala yatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa dia tidak mikir? Yang benar, tiap mikir jadi zikir. Tidak bisa, berhenti nih otak. Tiap mikir, langsung ingat, eh saya hamba Allah. Itu Tuhan saya, penguasa segala-gala. Coba, ingat uang, ingat. Allah. Ingat rejeki, ingat. Allah. Ingat anak, ingat. Ingat hutang, ingat. Ba'ala yang bisa ngebayarin. Mau berapapun hutang, sebesar apapun, kalau Allah lunasi, pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak lunasi, tidak akan pernah lunas. Ada orang yang pinjemnya dikit, tapi dia bilang begini di hati, ah, saudara saya ini sudah kaya raya, uang segini memang tidak ada artinya, buat dia tidak akan lunas. Semua rejeki milik Allah. Gimana cara Allah ngelunasin hutang? Macam-macam. Tiba-tiba ketemu dengan orang yang bayar zakat, atau yang paling mudah dibuat yang ngutanginnya? Rido. Ya sudah, saya ke sini tadinya mau nagih, tapi entah kenapa lihat wajahmu jadi prihatin, halal, eres aja. Ini bukan hal yang mustahil hadirin, karena setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah. Ingat istri, langsung ingat apa, Residin? Ah, kamu langsung soleh. Tadi ingat, takut agim. Sama, pokoknya enggak boleh delay. Masalah kita adalah TJR. Masih ingat? Apa TJR? Telat mengembalikan ke Allah, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah itu. Harusnya bagaimana? C, B. Alhamdulillah, takdirnya ada asisten. Apa artinya C, B, Ibu? Enggak boleh salah ngomong, jadi cuci lo bambang jedo yang bukan. C, cepat kembalikan kepada Allah. Ingat, kita hamba Allah, tujuan hidup ini mengabdi ke Allah. B, banyak menyebut nama Allah. B, banyak menyebut nama Allah. diberi, diberi, diberi. Yakin Allah mengabulkan? Dikabulkan. Allah tahu pikiran, hati, ucapan, apapun yang kita lakukan. Innalaha layakfa'alaihi syai'un fil ardi walafissamah. Sesungguhnya bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Enak hidup seperti ini, hadirin. Jadi kalau ingin tenang, jadilah hamba Allah. Jadi hamba selain Allah, tidak tenang. Hamba harta, tidak tenang. Hamba popularitas, tidak tenang. Hamba jabatan, termasuk hamba pujian orang. Terima kasih telah menonton!